Intro AC Milan akan kembalikan Sergi Nodes, Barcelona ketakutan. Klub Italia, AC Milan, kemungkinan bakal melepas baik Sergi Nodes ke Barcelona. Kabar ini membuat keberasaan Spanyol itu ketakutan. Apa sebabnya? Barcelona melepas Sergi Nodes ke AC Milan musim panas lalu. Baik saya berusia 22 tahun tersebut, bergabung dengan Rossoneri dengan kesepakatan pinjaman 1 tahun. Kesepakatan antara kedua klub mencakup opsi pembelian 20 juta euro, 326 miliar rupiah, namun AC Milan diperkirakan tidak akan membeli pemain. Timnas Amerika Serikat itu, oleh karena itulah Barcelona khawatir kelebihan ide dilatih Stefano Pioli itu, akan memulangkan Desk ke Camp Nou. Pemain kelahiran Belanda itu memang tidak banyak diberi kesempatan tampil di raksasa seri A. Dia hanya tampil dalam 11 pertandingan dan cuma 2 kali menjadi starter. Akan mengejutkan jika AC Milan memutuskan untuk mempertahankan Desk. Artinya, dia akan kembali ke Blaugrana meski tidak masuk dalam rencana pelatih Savien Nandes. Sementara itu, Barcelona perlu bekerja keras untuk menyeimbangkan raja keuangan, termasuk tagihan gaji pemain. Kepergian Sergio Nandes memungkinkan mereka untuk mengkosongkan ruang dalam batas gaji mereka dalam upaya mereka untuk mematuhi finansial fair play La Liga musim panas lalu. Desk bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2020. Dia diboyang Barcelona dari Ajax dengan nimbalan 21 juta euro. Bekana yang tampil membela AS di Piala Dunia 2022 itu memainkan beberapa pertandingan di bawah Ronald Koeman. Tetapi dia tidak menikmati banyak waktu bermain di bawah Savi. Kontraknya berjalan hingga 2025, yang berarti Barcelona harus membayar lebih dari 8 juta euro pada akhir musim. Inilah yang membuat Barcelona ketakutan karena kondisi keuangan mereka juga sedang tidak bagus. Kesempatan emas, Ajimilan ditawari Newcastle untuk boyong Saint Maximine. Raksasa sedia Ajimilan dikabarkan mendapat penawaran dari Newcastle untuk memboyang Alain Saint Maximine pada Januari 2023 ini. Milan tim yang cukup solid sekarang ini, namun mereka masih terus berusaha untuk membenahi skuadnya. Mereka masih merasa perlu mendatangkan amunisi baru di beberapa pos. Salah satunya di lini serang. Mereka mencari pemain di dua posisi, satu di sisi saib kanan dan satu di pos penyerang tengah. Beberapa nama pemain sudah dikaitkan dengan Ajimilan. Belakangan ini, mereka kerap dikaitkan dengan penyerang serba bisa AS Roma, Nicolo Zaniolo. Namun kini muncul nama baru, Milan disebut tertarik pada penyerang Newcastle, Alan Saint Maximine. Milan pun disebut sudah mempersiapkan penawaran pada Newcastle untuk memboyang pemain 25 tahun tersebut. Rossoneri berencana untuk meminjamnya dari Newcastle pada Januari 2023 ini. Rossoneri diklaim siap meminjamnya sampai akhir musim, Milan juga menginginkan adanya opsi pembelian permanen. Milan mencoba memboyang Saint Maximine karena Newcastle mungkin akan memboyang pemain baru, yakni Anthony Garo dari Everton. Jika transfer itu terrealisasi, Saint Maximine bisa terkali imbasnya dan dia tak bakal menjabat jatah perbuatan sebanyak sebelumnya. Namun kini ada kabar sangat bagus bagi Ajimilan, dalam perbuatan Alan Saint Maximine. Newcastle malah menawarkan pada Milan untuk memboyongnya. Kabar ini dihempuskan oleh Raysport, laporan itu juga mengklaim manajemen Newcastle juga sudah menghubungi manajemen Milan untuk menyampaikan penawaran tersebut. Laporan itu menyebut Newcastle siap meminjamkan Saint Maximine ke Milan. Namun di akhir masa peminjamannya nanti, Rossoneri diharuskan membelinya seharga 40 juta euro. Namun tadi sebut bagaimana relasi manajemen Milan, meski demikian ada kemungkinan mereka akan coba menawar harga jualnya karena 40 juta euro jelas terlalu mahal bagi Rossoneri. Alan Saint Maximine sendiri bukan pemain yang asing bagi Ajimilan. Rossoneri sudah pernah mengincar pemain Perancis tersebut. Milan mengamatinya saat ia masih bermain di Nice. Rossoneri juga nyaris berhasil menggaitnya pada Januari 2019 silam. Saint Maximine sendiri pada akhirnya merapat ke Newcastle, yang dikontrol selama 6 tahun oleh tim berjurut The Magpies tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!